Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan dan kelembagaan keuangan daerah dosen pengampu yaitu Bapak Faiz Arief Jamil M.A.K. Pada bab pertama yang berjudul Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur pengelola keuangan SKPD, pengguna anggaran barang atau kepala SKPD terdiri dari empat. Yang pertama kuasa pengguna anggaran kabit min N1 yang dibantu oleh PPTK. Yang kedua yaitu kuasa pengguna anggaran kabit min N yang dibantu oleh PPTK. Yang ketiga kuasa pengguna anggaran sekretaris yang dibantu oleh PPK SKPD. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu bendahara penerimaan atau pengeluaran yang dibantu oleh pembantu bendahara. Kita lanjut ke bab dua yang berjudul Pembagian Keputugas dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang pertama yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang terdiri dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain keuangan di atas, terdapat keuangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional, sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasanya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penantaran. Pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang, pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dan yang terakhir, pejabat penangkap daerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bab 2. B. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas A. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah B. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD C. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD D. Memberikan persetujuan pengesahan DPA dan SKPD E. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan F. Pemimpin TAP, TAPD Yang kedua, ada koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah Paling sedikit meliputi A. Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah B. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah C. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Yang ketiga, ada koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah Yang keempat, ada koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah Yang merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah Membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah Yang selanjutnya, C. Pejabat pengelolaan keuangan daerah PPKD 1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas A. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah B. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD Rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD C. Koordinasi penyiapan penyusunan pelaksanaan APBD D. Memberikan persetujuan pengesahan DPA dan SKPD Selanjutnya, ada E. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan Dan yang terakhir, F. Memimpin TAPD Selanjutnya, ada 2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah Paling sedikit meliputi A. Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah B. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah C. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Yang ketiga, ada koordinator pengelolaan keuangan daerah Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris Dalam membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah Yang terakhir, ada D. Kuasa BUD PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah Kuasa BUD mempunyai tugas yaitu A. Menyiapkan anggaran kas B. Menyiapkan SPD C. Menerbitkan SP2D Yang D. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau dan lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk E. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD Yang F. Menyiapkan uang daerah G. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi Yang H. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA atau KPA atas beban APBD Yang I. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah J. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah Dan K. Melakukan penagihan utang daerah Perkenalkan nama saya Asya Catherine Vena Adias Dengan NPM 1951-010292 Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan daerah Pengertian pengawasan Pengawasan yaitu kegiatan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan rencana yang telah digariskan atau ditentukan Subjek instansi pengawasan yaitu ada internal, aparat pemda sendiri dalam arti sempit, aparat fungsional atau pengawas inspektorat dari pemerintah daerah sendiri oleh inspektorat daerah Dalam arti luas, aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif Oleh BPKP dan inspektorat jenderal pembangunan dan bisa diperbentukan kepada badan pengawasan keuangan Dalam eksternal, unit pengawasan yang tidak sama sekali berasal dari pemerintah daerah sendiri oleh DPRD, BPK, dan masyarakat Objek pengawasan ada tiga yaitu penerimaan-penerimaan daerah, pengeluaran-pengeluaran daerah, dan penyusunan APBD Hasil pengawasan yaitu evaluasi dan tindakan korektif Sifat pengawasan ada dua yaitu preventif dan detektif Tujuan pengawasan yaitu pemeriksaan mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan laporan keuangan daerah Pengertian pemeriksaan Pemeriksaan yaitu kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan Laporan keuangan yang diperiksa adalah laporan keuangan pusat dan laporan keuangan daerah Subjek atau instansi pemeriksaan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Objek pemeriksaan ada empat yaitu Yang pertama laporan keuangan pemerintah daerah Yang kedua laporan keuangan BUMN dan BUMD Yang ketiga laporan keuangan layanan umum Dan yang keempat laporan keuangan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Hasil pemeriksaan yaitu opini berupa wajar tanpa pengecualian atau WTP Yang kedua wajar dengan pengecualian atau WDP Yang ketiga tidak wajar atau TW Dan yang keempat menolak memberikan opini Sifat pemeriksaan ada dua Yang pertama itu ada operasional Dan yang kedua kinerja Tujuan pemeriksaan yaitu menilai kewajaran pelaporan keuangan entitas yang diperiksa Serta memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal material Waktu pemeriksaan itu dimulai pada saat akhir pekerjaan Berikut tadi materi yang dapat saya sampaikan Sekian dan terima kasih